Perekonomian Indonesia untuk tahun 2014, saya perikirkan masih akan tumbuh secara konservatif. Tidak berkurang dan tidak meningkat secara signifikan. Jadi, tumbuh secara konservatif. Nah, kenapa saya katakan demikian? Kalau saya mengkategorisasi persoalan ekonomi Indonesia, itu ada dua hal. Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dua faktor inilah yang membuat ekonomi kita tumbuh konservatif. Nah, faktor eksternal, saya masih melihat, nomor satu, ekonomi Indonesia masih disanggara oleh persoalan-persoalan global. Terutama oleh kebijakan David, Bank Sentral, Amerika Serikat. Yang kita kenal adalah kebijakan stimulus moneter, atau kebijakan taprim, atau biasa juga disebut dalam istilah moneter adalah quantitative easing. Nah, kebijakan yang sudah dilakukan oleh David ini beberapa tahun, itu membawa berkah kepada ekonomi Indonesia. Karena kebijakan taprim itu kan membuat ekonomi Amerika, suku bunganya itu ditekan. Jadi, diberikan stimulus moneter kepada keuangan Amerika, sehingga konsekuensinya suku bunga turun. Nah, ketika suku bunga turun, biasanya dana itu akan mengalir keluar, mencari tempat di mana tingkat suku bunga tinggi. Nah, negara-negara emerging market untuk beberapa tahun belakangan ini, seperti Indonesia, itu mendapat limbah. Bukan limbah, apa? Kayak air bah, uang yang mendadak dari investor-investor Amerika. Sehingga, terjadi penguatan rupiah untuk beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang ini, satu semester kebelakang, sejak akhir 2013, Amerika sudah menghentikan secara pelan, yang biasanya per bulan itu sekitar 85 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, itu distimulasi ke sektor moneter Amerika. Nah, sekarang pelan itu dikurangi 10 miliar per bulan. Nah, sekarang sudah berlangsung sekitar 2 bulan. Sekarang tiap bulan ini sekitar 65 miliar USD. Artinya sudah berkurang dari 85 menjadi 65. Nah, karena kebijakan tapering ini sudah mulai diperketat, maka dana-dana berseru rewanan di beberapa negara emerging market, seperti Indonesia, dana-dana itu balik kembali ke Amerika. Sehingga terjadi depresiasi rupiah di tanah air kita. Dolar semakin menguat. Nah, karena apa? Dolar kembali ke habitatnya, kembali ke Amerika. Nah, persoalan-persoalan ini akan menyandra perekonomian Indonesia. Nah, itu yang pertama. Jadi, perkiraan saya untuk satu tahun ini, 2014, kita masih disandra oleh devik. Kemudian, faktor eksternal yang kedua adalah defisit neraca perdagangan kita. Memang betul, 3 bulan belakangan ini, mulai November, Desember, Januari, kita surplus. Tapi harap diingat, surplusnya neraca perdagangan kita itu bukan dihelak oleh faktor daya saing. Tapi karena didrive oleh sektor primer kita. Ini kan sebentar lagi akan terjadi regulasi baru di bidang pertambangan. Besok itu kan mulai bulan Maret. Itu tidak boleh lagi ekspor tambang mineral, tapi harus diolah di dalam negeri. Nah, mumpung sekarang ini belum dilakukan kebijakan itu masih ada sekian bulan, satu bulan lagi. Maka para eksportir tambang mineral sektor primer ini berlomba-lomba mengekspor keluar sebelum regulasi baru akan datang di bulan Maret. Nah, kenapa komposisi, komposisi dalam surplus kita, neraca perdagangan kita itu tinggi, komposisi yang paling besar kontribusinya adalah tadi, adalah masih sektor migas. Artinya, kita surplus hanya sementara, surplus neraca perdagangan. Tetapi sesudah itu, perkiraan saya akan kembali mengalami defisit. Mungkin bisa jadi defisit secara total, defisit neraca pembayaran, defisit jasa, dan seterusnya. Itu yang saya melihat dari sisi eksternal. Nah, kemudian saya ingin melihat faktor internal ekonomi kita. Faktor internal ekonomi kita, kenapa faktor ekonomi kita kurang mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, akan tumbuh konservatif. Kenapa? Karena ada persoalan di internal kita. Nah, selama ini, yang menggenjok, yang mendongkrat pertumbuhan ekonomi kita kan masih konsumsi. Memang benar, dalam tiga bulan terakhir ini, ekspor naik, surplus naik. Nah, tetapi harap diingat, komposisi selama ini yang sudah awet yang terjadi adalah kontribusi atau peran konsumsi masih sangat besar. Ya, 60-70 persen dalam komposisi kita itu dipicu atau dihelak oleh konsumsi. Hanya sayang, konsumsi kita ini tinggi itu didrive oleh tingkat konsumtifisme kita yang sangat tinggi, terutama oleh usia-usia produktif kita. Nah, kita tahu usia produktif kita itu di bawah 40 tahun, itu dalam komposisi penduduk itu bisa 60 persen. Nah, tingkat konsumtif inilah yang dinominasi oleh usia-usia produktif. Jadi, usia produktif yang kita kategorikan sekarang ini sebagai bonus demografi, bonus demografi, ini diisi oleh kaum muda yang konsumtif. Jadi, kelas menengah yang ada kita sekarang ini adalah kelas menengah konsumtif. Kelas menengah produk yang usia produktif, itu yang konsumtif. Nah, mereka inilah yang rajin belanja. Tingkat produktifitasnya itu masih dipertanyakan. Nah, sustenabilitas ekonomi kita agak sulit kita ajak ke depan, kalau misalnya kita masih dihalak oleh tingkat konsumtifisme usia produktif ini sangat tinggi, atau konsumtifisme kelas menengah ini sangat tinggi. Karena apa? Kenapa sih tidak sustainable? Suatu saat, karena mereka itu pandai melihat barang dan sifatnya sangat konsumtif, maka barang-barang impor menjadi peluang yang sangat besar. Nah, makanya tadi saya mengatakan bahwa defisit neraca perdagangan akan kembali lanjut, karena tadi ada persoalan yang ajak di dalam negeri kita yang belum tuntas adalah perilaku konsumtifisme, konsumtifisme oleh kalangan usia produktif, kalangan menengah, yang susah diubah mindsetnya. Sehingga impor itu akan semakin tinggi, karena mindset tadi agak-agak sulit diubah. Nah, kemudian, kenapa pertumbuhan ekonomi kita konservatif? Ada faktor internal yang kedua yang belum kita bisa selesaikan adalah struktur industri kita yang masih sangat lemah. Ya, kita tahu terjadi deindustrialisasi. Kita, industri kita, itu di level menengah, itu kosong. Barang-barang primer kita itu langsung lompat di ekspor keluar, tidak diolah, tidak diindustrialisasi di dalam negeri, tetapi di ekspor keluar, diolah di luar, kemudian belakangan diimpor kembali ke Indonesia. Tetapi kan proses industri-nya, industrialisasinya bukan terjadi di Indonesia. Nah, proses ini sudah lama terjadi. Itu yang disebut dengan deindustrialisasi. Nah, yang kemudian yang ketiga, yang ekonomi kita ini tumbuh konservatif, yang ketiga itu lebih dipengaruhi oleh, belum dikelolahnya, kekuatan ekonomi masyarakat kita, ekonomi rakyat. Itu kurang dilirik potensi-potensi itu. Padahal, sejarah mencatat bahwa kekuatan ekonomi sebenarnya ada dalam piramide di bawah ekonomi kita. Baik, ini saya lihat adalah faktor internal-eksternal yang belum memungkinkan pertumbuhan ekonomi kita tahun 2014 ini, itu akan tumbuh signifikan, masih tumbuh konservatif. Dan itu pun akan, saya pernah mengatakan bahwa ekonomi kita cenderung dikelola secara autopilot. Cenderung autopilot berjalan dengan sendirinya, lebih banyak didirik oleh sektor swasta, pilotnya lemah, melakukan kebijakan-kebijakan, lemah melakukan sebuah intervensi-intervensi, sehingga ekonomi kita jalan ibaratnya sebuah pesawat, pilotnya berdiam diri, itu namanya autopilot. Nah, autopilot inilah yang menaikkan pertumbuhan ekonomi kita, tetapi tidak signifikan, hanya tumbuh secara konservatif. Kalau sekiranya pilotnya ini kompak, solid, koordinatif, terintegrasi, maka peluang pertumbuhan ekonomi ke depan itu akan tumbuh signifikan. Jadi secara politik adalah pilot-pilot inilah, mulai pilot atas sampai pilot sampai di tingkat daerah harus kompak, tidak boleh melakukan autopilot, apalagi menjadi paraksip dalam ekonomi kita. Itu secara politik. Nah, secara ekonomi yang saya sebutkan tadi, faktor eksternal dan internal. Kalau persoalan-persoalan internal, eksternal, dan persoalan politik tadi, itu kita sinkronisasi, kita selesaikan, maka insya Allah 2014 dan ke depan, keinginan kita menjadi sebuah negara besar, negara maju di tahun 2025, yang diprediksi oleh IMF, diprediksi oleh Bantunya bahwa kita akan menjadi negara besar, itu bisa kita capai. Saya kira demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!